Intro Halo gengs Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Nah ini QnA nih yang kemarin nih QnA 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 sempet aku posting Aku sempet nanya di instastory aku Aku sempet nanya Untuk temen-temen yang mau nanya tentang Don Michael Apa aja Dan jawabannya Aku kan udah bilang Jawabannya ada di 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 Ya di youtube kita Gitu Sini Dia nasi samet sih depan kamera Dasar jahil Ini kita main Oke Ini ya Kita mulai ya Gionengnya Bia Yuk Ini dari Sidi Saipa Kak Kak Donny asli mana kak Asli itu Kalo dibilang sih kayak Gado-gado ya Indonesia Jerman Indonesia nya itu Jawa Sunda Dan kalo Jerman nya itu juga ada mix sama Turki sedikit Jerman nya Jerman mana? Jerman nya Frankfurt Turki nya Turki mana? Nah itu dia tuh Yang tau grandma Gatau deh pokoknya Pokoknya dia harus Salah-salah Kekembaren ada tante keluarga lagi pada keturki keluarga ku Terus kata tantaku Ngeliat orang-orang Turki Ini mah Wah Donny nih banyak nih disini nih Buka-buka Donny banyak disini Iya mah banyak disini Iya Iya Oke Lagi Pertanyaan kedua nih Dari Devan Underscore Setia Underscore Devan Devan Ini namanya jodoh Tuh Setia sama Devan berarti Donny dan Ramau Michael adik kakak ya Tapi kok mereka kayak kagak akur gitu Engga Ini Domek itu Ramek Ini Donny Michael itu Ramau Michael Engga kita berdua tuh sahabatan Dan gak ada ikatan saudara sama sekali Cuma temenan aja Itu jawaban tepatnya Cuma nama belakangnya aja sama ya? Mungkin karena di Google Kalo di searching ada yang sotoy itu Pokoknya lah Dibilang ada kakak Padahal engga kita tuh sahabatan aja Sama sekali gak ada hubungan darah Iya Oke Pertanyaan ketiga Dari Rian Domek Iskolea Ih nama akunya Rian Domek Iskolea Mwah Kak Donny sebel Kak Donny tuh sebel kalo kak Rian ngapain Hah? Kak Donny tuh sebel kalo kak Rian ngapain Ngerok Hahaha Mwah 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 Maaf ya Bi Ya Ini mama yang Tuff banget Ih Mama yang tuff banget Ngurus anaknya segala macem Dan Namanya bayi masih Anak-anak itu kan Tengah malam itu kan suka bangun Apa segala macem Ini itu Dan mamanya selalu yang pertama Sepenceng apa sih ngorok aku? Tau mobil diesel tahun lama gak? Kayak Reki enggak? Gareking-gareking amat juga Eh Ngorok mau ngesiawi ya bro Gak Enggak Enggak cuma itu doang kok Hal biasa Paling kalo misalnya udah sebel-sebel amat Disambit Colek aja Set Kok ngesambit bantal Perang dunia ketiga juga gak bangun Kecuali Lea yang terep Baru bangun semuanya Iya Ini dari Dita Ayu Sundari Dita 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 Ayu Sundari ini Sempet jadi mbaknya Alem Ishko Saya ntar jatuh Sempet jadi mbaknya Alem Sempet jadi mbaknya Alem Apa cerita dibalik saya korsawang pak? Aduh Aduh Dita pertanyaannya mbak-mbak aja sih Aduh Jadi gini Dulu itu Pada saat itu Masih kecil kan Suka main sepeda gitu Jaman-jaman WMX Biasa Nah Putar balik lagi Pas putar balik Yang ketiga kalinya itu Kepalanya itu Pas gue mau tendang Malah masuk ke dalam paha Disamping gelandutan ini Gue disosor Dia langsung melintir Dan itu menyakitkan banget Keh Soang itu kalo marah galak banget Dan itu birunya Lama ilangnya Sampai gue meriang beberapa hari Itu lah yang bikin gue jadi trauma sama Soang Gitu Mendingan ketemu buaya Daripada ketemu Soang Gitu ceritanya Dita Puas kepuas Jadi dia takut Soang gengs Jadi kalo mau kasih kado ke dia Kasih kado aja Soang Wey Enak aja lu Yaudah sih nek Pertanyaan selanjutnya Dari betty underscore aprilia Pertama kali yang membuat Donnie Michael jatuh cinta ke istri itu apa? Aduh Aduh Cocuit Pertama kali Jadi gini Dulu sih najis-najis ya Pas ngerti Tarzan Ya kan sempet ada yang aku ceritain kan Ada sahabat tuh yang namanya Zane Dia itu bilang Dan kenapa lu gak sama Aryani tuh Tapi nunjukinnya pada saat tayangan di TV itu Pas jadi fathiyah itu Ya siapa yang gak najis-najis liat tuh Najis terlalu licu ya lele bute kan Eh tiba-tiba Pas gue nih syuting di anak jalanan Main ke lokasi Nemuin ada salah satu temen di lokasinya Belum syuting itu Belum syuting anak jalanan Kamu abis dari Sukabumi Oh iya abis touring Itu nemuin Papau ya Di lokasi Ke lokasi syuting perempuan pinggir jalan Nah ketemulah Aryani Fitriana dengan tampilan Perempuan pinggir jalan Siapa yang gak ngecas Nah pada saat itu juga Kebetulan gue juga Jomblo Doi juga jomblo Ngobrol deket asik Terus tomboy Dan gue trauma dengan perempuan yang drama-drama Drama nya disini terang ya Jadi ke depannya apa Lepet deh Akhirnya Siapa suruh dapet mantan drama Eh maaf ya Mantannya Oke Udah Nah udah terus akhirnya ya Duh Kayaknya gue juga ngerasa Buat apa sih pacaran Capek pacaran juga Yang ada malah Bikin capek hati Kerjaan juga jadi gak fokus Mendingan nikah sekalian Halal Kalaupun berhubungan ya kan Pacaran juga gak berhubungan sih Ya nggak Pokoknya Ya Pertama pada saat nyamperin ke lokasi itu sih Di perempuan pinggir jalan itu Gue yang langsung Eh! apa kabar lu? Baik eh iya lента apa kabar Setelah melihat yang jadi Tarzan terus Melihat Cantik gitu kan pake mini-mini Wah Ini boleh juga nih Tapi pacaran pada saat itu udah kayak Ada trauma gitu Jadi coba deh Ngobrol-ngobrol dulu Dekat sebagai temen dulu Eh ternyata tomboy, sejiwa Udah Jadi dua bulan itu Proses Gak pacaran ya Jatuhnya kita kayak itiar ya Ketemu Taruh Udah deh nikah Itu ceritanya Udah gitu ceritanya oke Ya oke Ini mie-mi air ya Sini dulu Nanti jatuh Oke Tapi jangan pegang listrik Ya ambil mobilnya Kabel listrik Tua beneran kejatuhan Satu dua tig Oke Jangan naik lagi situ kan Pertanyaan selanjutnya Dari Elsa Sylvia Hal pertama bangun tidur yang dilakuin sama kamu tuh apa? Kamunya siapa nih? Kamu Aku Hal pertama yang dilakuin Kalau bangun pagi Ya pasti Aku udah tau jawabannya Nyeri makanan pasti Bangun pagi Mau siang Mau sore Bangun tuh gak tau Emang kebiasaan ngemil gitu Apalah pokoknya harus masuk dulu ke mulut Ya yang pertama sih minum air putih dulu After that ya Pasti langsung ke meja Makan nyeri Makanan apapun itu Dan kapanpun itu Mau di lokasi Mau apa kek Orang-orang lokasi Kru pun juga udah pada tau Kalau lo domek lagi tidur Bangun-bangun tuh Senggak gak ya Pasti langsung Taruh aja di sampenya Dia tuh Makanan apa kek Pasti dicomot Apalagi kalau lo yang suka Nonton orang ketiga Dan pernah dateng ke lokasi Sairinembah kan tuh Tau kan di Sairinembah itu Banyak banget tukang jajanan Itu kalau gue bangun tidur Masih seloyongan Lewat tukang bakso Gue ambil tuh kerupuknya Bang Bentar ya Sambil jalan Bayar gak abis itu Bayar bi Maksudnya gak bayar Kirain kasbon teri Oh ketunjuan kasbon Aduh Kangen samai bewok gak sih Bang bewok mana sih Gue gak jualan somai lagi Mi ayamnya Iya mi ayam tuh Oh no bebe Oh no diet Maaf ya Nah Oke Next Dari Arsitek Arsitek A-R-S-Y-Y-T-E-K-K Arsitek Arsitek Kangen sama sosok tamang gak? Kangen Dan Jujur terakhir karakter yang gue mainin Yang paling berkesan itu tamang Karena memang Apa ya Menjiwainya Per dialognya Pergesturnya Itu bener-bener Gue pikirkan sebelum tag Jadi pada saat gue baca naskah Baca skenario Itu sampai gerak Badan Gerak muka Dialog Semua itu udah Gue bayangin Dan dalam satu hari itu kan banyak scene tentunya Berpuluh-puluh Berpuluh-puluh scene Dan dengan tempo yang tinggi Nada harus tinggi Muka harus kencang terus ya kan Seperti ini sekarang Yang itu adalah Karakter yang sangat saya sukai Dan Setiap pulang Dia itu selalu minum obat Kepala gengs Sempet kasihan sih Karena tamah itu kan hobinya ngomel-ngomel Marah Terus Untung gak ada daerah tinggi ya Alhamdulillah Kok ada daerah tinggi aduh Pusing banget Pusing banget Yang pasti tamah itu Alhamdulillah gara-gara tamah jadi menang FFB ya Tahun 2017 Eh No, 2018 2018 2017 sayang 2018 itu orang ketiga 2019 orang ketiga 2017 Piraun Oh iya Tunggu ini fotonya nih Ada nih fotonya nih Tadu Gak, 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 terima nih Gak, 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 terima 2019 aku yang menang deh Menang apaan Menanggung malu Nih Nih Biar jelas Ini juga riposan dari Megawen Tuh kan 2017 Oh iya, 2017 2017 Oke Alhamdulillah Yaudah Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Ya, aku sih nganggapnya Karakter itu Sebagi rejeki untuk di sekolah Betul, itu rejekinya Anak-anak Jep Adem Ganteng Ngapain sih Ih, narsis banget kamu Kamu itu jahil Hei Jahil Oke, pertanyaan selanjutnya ya Dari Sela Sylvia 23 Underscore Kak Doni Punya abang atau ade gitu gak? Ada kakak dua perempuan Kakak dua perempuan Adek, gak ada ya? Adek gak ada Adek-adean banyak Ya, adek-adean Ngotot Enggak Kan adeknya aku Adek kamu juga Kenal semua Curiga Curiga-curiga Lenponnya liat sendiri Lenponnya sih emang namanya laki semua Tapi kan jaman sekarang kan namanya laki-laki ya kan? Cemen-cemen dinamain laki Dinamain Apa kek gitu Mas siapa kek Bang siapa kek Ternyata perempuan ya kan? Emang itu gak tau? Canda gengs Oke Selanjutnya Dari Resti27 Karakter peran sinatron yang kak Domek pengen banget saat ini tuh apa? Pengen yang Karakternya itu Mungkin Yang karismanya tinggi Marlo N.T Hampir mirip mungkin seperti Tama Tapi Tama itu kan Apa ya? Antagonis ya? Hmm Kayaknya Kalau misalkan memainkan karakter yang Loh sosok serius gitu juga dong Loh-loh dong Ya mainin karakter yang Sayang Yaudah Terserah Tapi jangan gangguin kameramannya lagi Tuh kan Tuh Ya pokoknya sih mainin karakter yang Berkarisma Kayak gitu Berkarisma Mau antagonis atau protagonis? Mau antagonis atau protagonis Yang penting berkarisma dan Apa ya? Lebih menantang lah pokoknya Oke Gitu Siap Pertanyaan? Kemarin kan di orang ketiga udah komedi tuh Komedi antagonis Nah sekarang Mungkin yang lain Karena gue lebih suka shooting Dan acting itu Ada tantangannya Gak dilupain sama orang Dan gak dilupain sama orang Gitu Berhasil menghibur lah intinya Yap Bikin orang baper ya Oke pertanyaan selanjutnya dari Septyana9914 Awal ketemu sama Ariyani dimana? Susah gak deketin Ariyani Tuh Tadi kan udah diceritain Oke Di lokasi syuting Susah gak? Ya makanya gue nikahin Bukan perempuan gampangan Kalau perempuan gampangan kan kedipin Apa segala macem Inain ina itu Atau kayak gimana Baper Atau kayak gimana Gak gampang Untuk mendapatkan dia Saya mati Saya mati Lea tolong jadi cewek Jangan gampangan ya Uh yang macarin Lea Kadir Kita mau sama bapaknya Langsung pencet silatnya por Apa 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 Pancas ya Sop Ini katanya dulu nih Uh gak apa kan Sniper juga dari ibu Oke Dari diari Onik Ihh Onik Onik Pilih digigit siluman beko Atau ngelus pala soang Hah? Bonges dong disi Digigit siluman beko Gak dua-duanya tuh Cuma yang ganda aja Tanya aja Kita biarkan aja sih Sudah jadi gak dua-duanya ya Gak dua-duanya Gak dua-duanya oke Ya pertanyaan selanjutnya Dari Oci Hanfei Ya Allah Mbak Oci Pakai nanya juga Mbak O Mbak O Kak Doni mau punya anak lagi Enggak yang ketiga Kok punya kepala Kenapa Ini kalau dikasih filter-filternya Gengs ini rumahnya udah kayak kapal pecah Sekarangnya ada dua nih Waduh tiga Ya ampun Rumah saya cuma sepeta Cuma sepotak-potak ini doang Terus punya anak tiga Kalau punya tangan Enem Gak apa-apa deh Entah Tangan cuma punya dua doang Intinya sih cuma pengen Ya kita punya dua Dan kita maksimalkan gitu Daripada punya banyak Tapi nanti akhirnya hasilnya gak maksimal Terlantar atau gimana-gimana ya Gitu Abis ya sayangnya Abis Cepat lama tak bisa Oke pertanyaan selanjutnya Dari Puputri underscore app Hai mbak dan kakak Salah panggung dari Palembang Halo Palembang Halo Palembang Hai Halo Palembang Hai Palembang Hal ponyol yang sering dilakuin ketika syuting apa kak? Wah bagus ya Jara-sara nih Donnie Michael itu Orang paling jaya segini Yang pernah syuting sama dia Siapapun itu pasti akan tau Kelakunya dia itu di lokasi syuting Siapapun itu akan dikerjain Mau dari muda sampe tua Tapi Dia itu Orangnya Kalo dibales Dikerjain balik Dia gak akan baper Gak akan marah Jadi Hal konyol yang sering dilokasi Dia selalu konyol di lokasi Oh iya Ini baru-baru sih Baru-baru Kemarin-marin itu sebelum Sebelum bungkus ya Orang ketiga Dia itu sering cubit tete Crew cowok ya Namanya Yugi Nah sound man Ada sound man Sound man itu selalu ada samping sutradara Ya kan? Nah ada salah satu tim Sutradara namanya Pak Joko Halo Pak Joko Itu hal yang paling Haduh Jadi Kan gue biasa bercanda Karena kan pada latah-latah ya kan? Biar Gue sambil jalan gitu Ngelewatin VTR Gue sambil nyubit Cuma Karena kebiasaan nyubit Dia kan Kok rada beda Eh Pas gue nengok Itu sutradara gue Gitu gue langsung Maaf Pak Joko Pak Joko maaf bener Sekiranya Yudi Pak Joko Pak Joko maaf maaf Dan itu semua Crew dari Rame Langsung Berp Lengkar Pada mojok ke tembok Perketalok semua Berp Dan gue gak enak banget Jadi kamu itu nyubitnya tuh gak ngeliat orang dulu? Engga Sambil jalan begini Bitek Gitu Tapi kok beda eh? Pas nengok Pak Joko bi Nguak Nguak Astagfirullahaladzim Kualat gue Maaf ya Pak Joko ya Terus Pak Jokonya gimana Pak Jokonya? Pak Joko juga shock gitu Set Terus ketawa dia Tapi tetep aja ngenak dia Gue ngerik kualat Maafin Pak Joko ya Pada saat itu terus langsung minta maaf pokoknya Maaf ya Maaf ya Aduh Datra Emang dia jelnya parah banget sama orang Oke Maafin Pak Joko ya maaf ya Oke Al Pertanyaan selanjutnya Dari Hazi Matunisa Hal yang paling gak disukain sama Kak Domek apa ha? Hal yang paling gak disukain? Gue gak suka Ngomongin orang Gue gak suka membaur Terus terus Hah? Gak suka apa ha? Hal yang paling gak suka itu ngomongin orang Satu Kedua itu Orang yang sombong Ketiga itu Orang yang setau Dan yang paling gue gak sukain lagi apa ya? Ya intinya gue gak Orang yang jilat Ya orang yang suka yang jilat Gue paling gak suka banget sama orang yang Ngangkat ngangkat gitu apa Dan gue orangnya juga gak suka diangkat Gue orangnya padanya begini aja Lempeng aja Bagian B Terus orang yang uler ya Ya yang di depan baik-baik Tapi di belakang ngomongin Itu yang paling gue gak suka Kalo memang Gentle Atau Ya perempuan lah misalkan Atau laki atau perempuan Kalo memang gak suka Atau gue ada salah gitu Kayaknya lebih baik ngomong langsung Iya lah Depan di belakangnya Depannya baik-baik Kalo cewek Itu udah wajar Ada dari jaman Raden Ayu Kartini Ada juga Cewek Dari pirau ngigit besi Itu wajar Tapi kalo cowok Begitu Hello Lau banji guys Di depan baik-baik Tapi di belakang ngomongin orang Ditusuk dari belakang deng Hahaha Oke Pertanyaan selanjutnya ya Maka Dari njang Underscore jerry 99 Saya mau tau Saya mau tau Seberapa kerasnya Kakak dididik oleh orang tua Maka Kalo seberapa keras sih Ya keras Bukti kita bisa sampe seperti ini ya Mama Karena didik karena orang tua Tapi bukan Wah Dinosaurus insert Hahaha Tapi bukan berarti keras juga Maksudnya Ya Kayak Contoh gini Gua dateng ke lokasi itu Gak pernah telat Kalaupun memang telat Pasti hanya Beberapa menit Dan itu karena kendala di jalan Maksudnya orang tua Orang tua kita itu selalu ngajar untuk disiplin Apalagi mama aku dulu Dulu pas kecil itu aku masih dihantar-hantar mama Syuting sana sini Ya Dia udah prepare semuanya dari malem Dia udah nyiapin semuanya Dan kita dateng sebelum jam callingan Jadi intinya Orang tua itu kerasnya itu ngajar untuk disiplin Sama belajar berterima kasih Belajar mengucapkan tolong Belajar mengucapkan tolong Belajar mengucapkan maaf 3 way magic words Yoi yoi Kamu gimana Iya Kan nanyanya ke kamu kok Emang itu ke aku Ke kamu semua Wah Wah Tak dulu Oke Pertanyaan selanjutnya Mau tanya Dari Fitri Dot From Underscore Banjarmasin Mau tanya dong Hal apa yang diharapkan kak Donny Dari istrinya yang belum terwujud Gak ada Istri gue udah perfect Eh Nobody's perfect dong Sayang Yang perfect itu cuma Allah Ya sekarang Udah alhamdulillah Udah alhamdulillah Udah punya Dedet Udah punya Iko Ya Ya Apa yang kita milikin Alhamdulillah Udah gak ada lagi sih Hanya pengen Harapannya Kau dari istri ya Bisa Ngebesarin anak bareng Intinya gue yang mati duluan deh Gue gak mau ditinggalin sama doi Ah Umur kan gak ada yang tau ya Bodoh ah Bodoh Itu yang selalu kita berantemin tau gak sih Permasalahan meninggal Siapa yang meninggal bareng Ya yang tau kan cuma Allah Hmm Hmm Oke Ntar yang ada sedi-sedihan Pertanyaan selanjutnya dari Asri Faditya Bagaimana cara untuk mencapai keinginan atau kesuksesan kita Mencapai kesuksesan Yang pertama Impian tuh emang harus dikejar Kayak contoh Contoh kecil ya Gue itu dulu suka Kayak poster-poster motor Ataupun Ya poster motor gitu Gue pajang di kamar Walaupun pada saat itu gue berpikir Ya gue gak akan mampu memiliki motor ini gitu contohnya Tapi akhirnya Karena setiap hari setiap bangun gue melihat itu Melihat itu Melihat itu Itu menjadi motivasi untuk diri kita sendiri Akhirnya kita menjadi orang yang semangat untuk bekerja Dan kalo lu ngerasa capek setiap lu bekerja Ingat aja pas gajian Nyangil kan pas gajian Nyangil kan pas gajian Ya ya Udah jangan ngelunguh lu kalo kerja Pokoknya semangat terus dan Belajar bersyukur Karena Allah juga Akan memberikan Terus Rezeki Atau apapun Kepada orang yang selalu bersyukur Betul Betul Itu Ben bener Emang gak pernah Gak bener selama ini Kurang ajar Durhaka kau durjana Ajar Ajar Coba itu Coba itu Hehehe Hehehe Oke pertanyaan selanjutnya dari risma Dot sbrn Suka main gadget gak? Bang Donny kalo main sama anak Kok sama anak engga Kok belum ngerjain Belum ngerti main gadget Nanti kalo udah ngerti Kita mabar ya kok Ini gak pusrein bareng Savage! Tapi sih, karena sih kalo gue main gadget itu ya kalo memang di lokasi lagi nunggu main game, ya kan? Sama kalo Isko udah bobo, anak-anak udah bobo, baru dia tau gue online, kayak gitu Jadi kalo anak-anak bangun tuh ya quality time ya, quality time sama anak dong Oke, selanjutnya dari Lutfianat29, hal yang ngeselin dari pasangan apa, Kak? Ngeselin? Iya, yang ngeselin dari apa, Pak? Nggak ada sih, apa-apa yang gue mau, apa-apa yang gue suka, didukung Jalan-jalan, touring, temenin Kalaupun mau sendiri sama temen-temen, boleh Main PS, boleh Apa-apa boleh Oh, satu hal Hmm, kepo, kepo Waduh, apaan nih? Engga, bini gue ini emang mukanya itu kan Apa ya, kalo dibilang itu, diemnya dia itu kayak orang marah Jadi, kadang gue itu suka Kenapa sih? Salah apa sih gue? Sampai akhirnya gue diem dulu Nanti di momen yang tepat, gue tanya Salah apa sih aku? Kok tadi kamu kayak gitu mukanya? Engga, gak salah apa-apaan Ya emang mukanya begitu Kayak orang marah kalo diem Jutek ya ku ya Jutek ya ku ya? Engga, jutek Tah, heta Turunan udah disono-sononya emang begini bentukannya Mampu ya abis ya Yaudah buat temen-temen yang ngeliat saya Kalo baru pertama kali, kok kayaknya karyan jutek Bukan jutek, emang begini bentukannya Tapi sononya begitu Bawaan lahir, mukanya begitu udah galak Nah ini dari Reni Reni underscore Ardiani Kak Donny, apa gak mau tuh dihapus tatonya? Nah Sekarang sih udah jadi sebuah penyesalan ya Ini peninggalan jaman dahulu kala Jadi dulu itu ya emang Relief kali Ya pada jaman muda kan pasti setiap orang sempet bandel Ya tapi lebih baik bandel muda dibanding bandel tua kan? Kalo untuk niat ngapus tato sih Kayaknya tuh menyakitkan ya Pengen-pengen aja sebenernya cuma Cuma Gue ini sendiri pun ada keloid Jadi kalo luka itu jadi kayak keloid Yang ada nanti malah tubuh gue jadi malah rusak Malah jadi kayak luka bakar Jadinya ya, ya udahlah Ya udah terjadi ya terjadi Allah yang lebih tau Allah yang lebih tau apa yang kita lakukan Allah yang bisa menilai Allah tidak tidur, Allah mendengar semua doa kita Apa segala macem Sah apa tidaknya orang bertato sholat Atau berdoa atau apa Itu Allah Bukan netizen Iya Lagian juga kayak Almarhum Ustadz Jeffrey ya kan? Dulunya bandel ini itu sampe akhirnya Dia bertato gak sih? Ya kalo masalah bertatonya kurang tau Cuman kan setiap orang punya masa lalu Kalo dulunya penuh bandel kayak gimana apa gimana Ya siring berjalannya waktu juga akan berubah Apalagi sekarang gue menjadi bapak yang punya 2 orang anak Jadi ya kalian paham lah Masalah tato ini masa lalu Masa kini Ya begini nih Udah selesai guys Hai guys Selesai pertanyaannya Aduh dulu dulu Rosak ntar lama-lama Aduh Aduh Mungkin jedut Oke next